Selamat datang ke VOA Border Crossing Hai Pemirsa, selamat datang kembali ke VOA Border Crossing, musik dunia lintas batas Kenapa? 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 Mengasih, ngapas kan? Tapi kalau udah bahas ini tuh gimana ga? Tuh marah sama meleper Melapir? Melapir? Kamu melapir sekarang Banget bro Ya udah mau makan apa? Gue cuma mikirin mau makan nasi goreng, mau sate, mau otot, mie goreng Perut gue enggak bisa tahan, ayo Aku tahu ada salah satu restaurang di Midtown Manhattan Indonesian food, namanya Wayan Tapi ini bukan cuma Indonesia, ini fusion. Sama French, kan? Iya, sama French. Pemerintah pasti mengadaptkan sama kita, kan? Karena kita semua lapar banget. Hungry banget. Ayo kita langsung ke Wayan, di New York City. Di sini kita ada sundae ubae, dengan caramelized banana dan banana cake. Sebuah restoran Indonesia kini hadir di area terkenal West Village, Manhattan. Wayan Restoran, yang menyajikan makanan khas Indonesia Perancis ini, mendapatkan perhatian dari pecinta kuliner internasional di kota New York. Restoran yang baru dibuka pada bulan Februari tahun ini, dimiliki oleh pasangan Cedric von Gerichnen dan Ochi, yang mempunyai latar belakang kuliah kuliner di New York. Mereka juga memiliki beberapa restoran di Jakarta. So, Wayan Restoran, adalah restoran yang dibuat isi saya, partner Asia dan saya, yang dibuat beberapa tahun lalu. Ini baru membuka 6 bulan lalu. Ini adalah restoran modern, restoran Indonesia di New York City. Dari semua, kita sudah berkahwin selama 10 tahun, dan dari semua yang berjalan kembali ke Indonesia, dan semua pengalaman, dan mencoba semua makanan di sana. Kita ingin membawa ke New York City. Suasana ruang restoran sangat akrab, modern, memiliki bar, dan dihiasi oleh berbagai ornamen, serta kerajiran khas Indonesia. Menu yang disajikan cukup menarik, karena memadukan rasa Indonesia dengan selara Perancis dan Amerika, seperti nasi goreng, sop buntut, dan avokado gado-gado. Hal ini karena Chef Cedric adalah keturunan Perancis yang mencintai kuliner Indonesia. Oke, jadi sekarang kita membuat sate kue. Ini adalah spesialitas dari Indonesia. Ketika Anda pergi ke makanan lalu, kita membuat lima kue, sedikit marinated. Kita hanya menggunakan makanan kue untuk sate, jadi ini sangat bagus dan juci. Sedikit sos pinut. Lawan pastis, sedikit kemah sore, sedikit kemah, kaffir dan kini powder. Dan setiap kemah yang ketiga, dan setiap kemah. So here we have our lobster that is cooked with kecap manis and Indonesian black pepper on top of the noodles. We'll put some fresh Thai basil as well as cilantro and some scallion and this is the lobster noodle. The target audience is, first of all, we have a great neighborhood downtown in New York City, Nolita. We want to be a neighborhood restaurant of any Indonesian that wants to try the little twist of cuisine that we do. And we do have a lot of Indonesian people coming over to try the cuisine. And some people have never really had any Indonesian flavor and they come in and they want to try it out. And a lot of people, the feedback is very positive and people are very excited to try a new cuisine. Yeah, because they said it's different than any other Southeast Asia because they thought that we have a similar flavor as Thai food or Malaysian. But actually, it's different. It's very different. Yeah, it's very different. We have a lot of flavor and very crispy. Also, we use a lot of texture. It's all about the texture and there's always, you know, like little lime, acidity, the kefir, and a lot of flavors, you know, a lot of unpacked flavors. Restoran ini mendapatkan apresiasi positif dari pengamat kuliner di berbagai media, seperti The New York Times, Folk, dan AM New York. Lewat wayang restoran, kuliner Indonesia semakin populer di kota ini. Narantama VOA New York. .